Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Pemberdayaan Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta TPPKK Kabupaten Pasaman Barat menjadi garda terdepan mewujudkan keluarga berkualitas secara terpadu. Program PKK Bangga Kencana memberi edukasi dan memberdayakan masyarakat serta memberikan keterampilan. Program ini dilaksanakan di seluruh Kampung KB yang ada di 11 kecamatan, salah satunya di Kecamatan Pasaman, tempatnya Kampung KB Jorong Tanjung Pangka, dengan total penduduk 1.655 jiwa. Kampung KB Jorong Tanjung Pangka dibentuk pada tahun 2018. Selamat datang di Kampung KB. Kampung KB Jorong Tanjung Pangka. dan dijalankan oleh kader-kader yang meliputi pengurus tim penggerak PKK, POKJA Kampung KB terdiri dari kader posyandu, kader poktan, BKB, BKR, dan BKL, serta kader KB. Kampung KB Jorong Tanjung Pangka. Kampung KB Jorong Tanjung Pangka. Program kerja PKK Bangga Kencana Kesehatan disusun mulai dari rapat kerja dan evaluasi kerja baik tingkat kecamatan maupun nagari. Dimana kegiatan ini mulai dari pertemuan POKJA Kampung KB, Forum Masyarakat Kampung KB, Lokmin, dan Penyuluhan. Bidang Kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas dalam pelaksanaan posyandu, pemantauan tubuh kembang anak bersama kader BKB. Bidang ekonomi UPPKS dan UP2K memberikan pelatihan dalam asuhan peningkatan ekonomi. Bidang lingkungan taman obat keluarga di setiap dasawisma, serta kampanye makan ikan atau foriman dan pemanfaatan lahan perkarangan. Tujuan kegiatan ini adalah dalam memaksimalkan 8 fungsi keluarga untuk terciptanya keluarga yang berkualitas. Sehingga diharapkan Kampung KB Jorong Tanjung Pangka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampung KB Tanjung Pangka bekerja sama dengan pemerintah nagari dan TPPKK memberi himbawan kepada seluruh pasangan usia subur yang akan mendapatkan PKH membawa kartu pemeriksa Ifates. Kegiatan ini merupakan inovasi TPPKK dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dengan mendeteksi secara dini kanker cervix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!